Pelit itu sifat tercela Bahkan pelit itu sifat yang haram Haram pelit itu Pak Karena Rasulullah SAW mencela orang-orang yang pelit Allah mencela orang-orang yang pelit Kalau perbuatan itu Allah celak Dan Rasulullah pun celak Maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang Haram Lebih parah lagi Orang pelit itu adalah orang yang rusak tauhidnya Maka dari itu pelit bisa termasuk dosa besar Karena merusak keyakinan dia terhadap Allah Apa hukumnya ketika rusak keyakinan kita terhadap Allah? Rusak tauhid Kita gak mengatakan kufur Tapi cacat imannya Allah mengatakan Kata Allah SWT Apapun yang kau infakan Allah ganti Allah yang ngejamin ganti Tiba-tiba dia bilang Janganlah nanti habis Nanti kurang Nanti gak dapat lagi Kita bilang Kemana firman Allah Yakin tidak Allah ganti Yakin ustaz Kalau yakin keluarkan Allah ganti Kata Allah SWT Siapa yang meminjamkan kepada Allah Qard Qard itu pinjam Qardhan hasanan Dengan pinjaman yang baik Allah akan dipatgandakan untuk dia Rizki kita dari Allah Kelapangan dari Allah Kemudahan dari Allah Skill kita Kemampuan kita Kecerdasan kita Sehingga kita dapat rizki pun dari Allah Ketika semua itu dari Allah Lalu kita mendapatkan kelapangan Dan kemudahan tadi Allah bilang Pinjamkan ke Allah Padahal dari siapa? Dari Allah Tapi ketika kita Berinfak Kata Allah Allah pinjam Kalau pinjam itu Hukum mengembalikannya apa? Mengembalikan pinjaman Hukumnya apa? Wajib Allah wajibkan untuk dirinya Mengembalikan kepada kita Ragu gak Allah kembalikan? Hah? Orang pelit Itu orang yang ragu Dibalikin sama Allah Maka dia pelit Dibalikin gak ya? Kalau yang datang sama kamu Orangnya Kamu gak kenal Penampilannya juga Gak seperti orang baik Tiba-tiba bilang sama kamu Pinjam duit Nanti saya balikin Kamu ragu Wajar Karena kamu gak terlalu kenal Penampilan gak meyakinkan Tiba-tiba pinjam Allah yang kasih kamu rizki Allah yang kasih kamu kecerdasan Allah yang memudahkan hidupmu Kata Allah pinjamkan ke Allah Lalu ragu Bukankah itu cacat dalam tawhidnya? Cacat dalam tawhid itu Kamu meragukan Allah Siapa orang yang berani Meminjamkan kepada Allah Dengan pinjaman yang baik Allah lipat gandakan untuk dia Jadi kalau mau ngeriba Kort itu kan pinjam Kalau mau riba Riba sama Allah Allah lipat gandakan nanti Tapi siapa yang berani melakukan itu? Orang yang yakin kepada Allah Maka orang yang dermawan Itu adalah orang yang dia husnuzon kepada Allah Baik sangka kepada Allah Orang yang pelit adalah orang yang suuzon kepada Allah Buruk sangka kepada Allah Orang yang suuzon kepada Allah Orang yang cacat tawhidnya Maka orang bakhil Orang medit Orang pelit Itu cacat tawhidnya Dan rusak tawhidnya kepada Allah Terima kasih telah menonton!